Intro Halo semuanya, balik lagi di People at Ticket Talk Bareng gue, Tio Hari ini gue udah ditemenin sama Akhirnya, speaker perempuan pertama Balik lagi dia ngobrol sama gue Suhunya produk desain di tiket Tidak lain tidak bukan Dira Halo Halo, apa kabar bunda? Baik, Alhamdulillah Akhir kali kita ngobrol, kita ngomongin Women Leadership Bahkan lo menyinggung CPO kita Tentang maternity leave Mohon maaf kejadian ya bun ya Jadi butuh Butuh maternity leave Padudi Janji-janji manisnya gitu Just to be clear, Dira mungkin Jadi maternity leave, butuh maternity leave Gue enggak ya guys Ini emang baju Salah pilih tadi pagi Tapi kalau misalnya kemarin Women Leadership jadi kejadian Gue harap topik kita hari ini Membawa kejadian-kejadian yang baik juga Karena berhubungan sama leadership Siapa tau kita jadi promotion gitu loh Oh amin Hari ini kita tuh mau ngobrolinnya tentang Kata yang menurut gue banyak stereotypicalnya Dan kayaknya keputusan untuk memilih lo jadi speaker juga bagian dari stereotypical itu Oke Karena lo produk design Oke Dan kita ngomonginnya creativity Oke Ya kan Creativity kayaknya kalau jaman sekarang udah jarang sih yang ngasumsiin Kalau misalnya creativity itu cuma tentang artis Atau misalnya seniman Udah jarang sih Enggak juga Tetep ya Tetep Gue masih cukup dengar creativity itu selalu diasosiasikan dengan nyeni gitu Iya sih Atau kalau misalnya anak jaman sekarang ya kreatif tuh dunia-dunia UIUX sama kreatifnya sosmed lah Buat lo sendiri tapi kreatifnya apa Dira? Buat gue sendiri semakin kesini ya Mungkin karena dulu memang kita memang apa ya Terbiasa dengan stigma yang sudah dibangun oleh pendahulu Iya Yang tadi kayak dibilang kreatif itu tuh seni dan semacamnya dan segala macemnya Kalau makin kesini gue ngeliatnya lebih ke being flexible Oh menarik Kalau misalnya kita gak kreatif Atau kita tidak menjunjung kreatifitas itu Entah itu di kerjaan, entah itu di people management Mati Kenapa? Karena intensitas perubahan yang sekarang Betul Harus fleksibel Tapi responsibly fleksibel ya Terus juga more adaptif sih Tapi ini bukan definisi kreatif dari dulu yang Dira pikirin kan Oh jauh Yang nge-crack lo, yang nge-shift lo untuk mikir kreatifitas itu ternyata lebih ke arah fleksibilitas Instead of artsy tinggi apa? Since lebih main di people management Oh menarik Kenapa? Karena kalau misalnya kreatifitas di technical Maksudnya di output yang kita kerjaan Itu karena gue produk design Emang udah sehari-hari gitu Ibaratnya gitu Tapi Kayak mungkin baru realize 1-2 tahun kebelakang Kalau bumbu si kreatifitas ini justru juga dibutuhkan gitu Dalam kita nge-manage people gitu Managing the team Lo bikin tugas gue hari ini gampang banget Karena itu topik yang mau gue ajar Maksudnya adalah creativity and leadership Oke oke Karena jangan banget dibahas gitu ya Sense of creativity di dunia leadership Kemarin tuh gue baca-baca buku lah gitu Biar gue terlihat pintar di depan lo aja sih Gue gak ngerti artikelnya apa Oke Jadi di dalam artikel ini ngebahas tentang Kalau di dunia leadership Lo being kreatif itu adalah sebenernya Untuk ngasih ruang Biar problem solving sama idea generation tuh lebih gampang Betul Any thoughts on that? Mungkin gue bisa bilang Apa ya Memberikan ruang Fleksibilitas Terkait dengan idea generation itu Itu udah lumayan Apa Sehari-hari lah di produk design Oke Gitu Dan itu memang salah satu bagian penting Di design process Jadi itu given justru Kalau misalnya di area lo Kayak udah pasti Ya iyalah gitu ya Jadi kalau misalnya Gue double click on that Creativity and leadership Kalau di area PD sendiri Lo liatnya di bagian mana justru? Kalau itu adalah udah given ya Justru di bagian awal Di stage-stage awal Dimana kita bisa explore dulu Kita dapet brief Kita tau ada satu problem kayak gini Kita open minded Kita cari tau Gak baru-baru ini sih Cuman maksudnya kita seringkali tuh Mengasosiasikan problem Di produk kita di apps Dengan kehidupan sehari-hari Awalnya kan lucu ya Awalnya kayak Emang bisa gitu Bahkan Ada satu proyek Temen desainer kita Mengasosiasikan Si produk kita itu Kayak food court di mall Produk itu OTA Yes Kenapa? Ya itu Bisa Bisa Gimana caranya Kita mengawinkan Experience orang Ketika datang ke food court di mall Terus Kita aplikasikan di OTA Kan kayak lo datang ke food court Hmm Mau makan apa ya Tadinya lo belum tau mau makan apa Banyak pilihannya Terus kayak Di setiap stall itu Pasti ngasih Entah itu banner Entah itu menu nya Atau dikasih maskot Yang segala macem Nah itu kan bikin Itu kan najis ya Kayak dari setiap stall gitu Nah itu bisa kita pinjem loh Kita adopsi Terus bisa dimasuk ke produk desain Tapi menarik Nir Ketika Tim desainer lo Mengasosiasikan Itu kan berarti kan association ya Problem yang dia punya Dia mau bikin solusi Terus dia Eh kita menganalogi deh nih Pakai kehidupan sehari-hari Itu kan metode tuh Yes Metode eksplorasi Problem Opportunity yang ada Itu memang secara intensional Lo sebagai lidernya Mencoba metode itu Atau itu Come up dengan Sendirinya Dari tim lo sendiri Both way sih Kalo gue liat Maksudnya kan Kemampuan untuk Kayak mikir Se Apa ya Se unik itu Mungkin ada hubungannya Sama jam terbang dong Gak bisa langsung Kayak Cering gitu Ini tuh Apa namanya Food court banget gitu Gak kan Cuman Pasti ada hubungannya Sama length of experience nya dia Terus misalnya Si desainer ini juga Misalnya consult Gak cuma sama gue ya Misalnya sama temen-temen yang lain Sama lid-lid yang lain juga gitu Somehow jadi makin memberikan bumbu Ke dia Sampai akhirnya Main banget gitu Sampai Kepikiran gitu Kesana Itu sih Ada gak sih Program-program Aktivitas-aktivitas deh Yang memang secara intensional Tim produk desain sendiri Bikin Atau testing lah gitu Untuk Untuk Nge-boost That idea generation Mau gue clarify dulu Generation ini buat Output sehari-hari berarti Yes Can be anything sih Can be anything Tapi kalau misalnya Untuk yang kebutuhan sehari-hari Mungkin gue bisa cerita dikit Kalau di produk desain saat ini tuh Kita based on Kita bilangnya city Kita bilang city Nah Dalam satu city itu Terdiri dari Designer Illustrator Researcher Sama writer Oh ini structure ya Ya Ini structure Jadi Tapi Di setiap city itu Kayak punya Otoritasnya masing-masing Dalam nge-treat Si timnya tuh Lebih suka kayak gimana sih Gitu Jadi Siti satu sama city lainnya Suka beda ininya Contoh Contohnya misalnya Kalau ada satu city Yang lebih suka Apa namanya Kita update-nya itu Mungkin pagi-pagi Ada city lain yang Lebih sukanya sore-sore Ada yang kemasnya itu Lebih kayak Ngopi sore yuk gitu Ada yang memang Ngemasnya kayak cuman Kalau dibutuhkan Yaudah kita go through Kayak excel sheets Atau apa gitu Tapi ada yang memang Mungkin udah lelah nih Kita agak longgarin Balik lagi ke flexibility Tadi ya Ya Gue baru ngobili Itu Yaudah Update aja Apa namanya Terpisah Tapi yaudah Kita cerita-cerita aja Gosip-gosip aja gitu Nah itu tergantung City-nya masing-masing Nah itu menurut gue Ada hubungan juga Sama kreativitas Dimana si seorang reader ini Mengerti Si city-nya ini Warganya Warga di kotanya ini Sukanya kayak gimana gitu Karena ya belum tentu Treatment di city A Di adapt di city B Itu works gitu Belum tentu Dan itu intentionally Pada saat dibikin Yes Kita produk desain Mau bikin tiga city Which is Ya technically tiga team lah Ya Itu memang Intentionally dibikin For that purpose Untuk creating flexibility Of the team Mungkin awalnya Enggak Tapi jadinya Balik lagi Ke Ke si city lead-nya ya Ke si wali kotanya lah Ibaratnya gitu Gubernur setempat ya Gubernur setempat gitu Oke Somehow jadi kebentuk sendiri Kan kebetulan Ada Buat yang belum tau Ada Paris Ada Transylvania Ada New York Cairo Sama Macau Oh lima city sekarang Tanpa disadari Lima city ini Punya Punya Dunianya Sasing-sasing gitu Oke Tapi Oke Gua menarik Karena Berarti Creativity leadership-nya Di Product design Your team itu Bahkan Go beyond Dari Kalau tadi kan Gua nanyanya Sebenarnya cuman program gitu Activity Ini udah embedded segitunya Sampai structure pun Sebenarnya kalian implement Ada kreativitas gitu Cara kalian Menstrukturkan timnya Betul Mungkin Kalau buat jelasin sedikit Kalau ibaratnya Apa Pegangannya Atau Ya pegangannya itu ada Pasti Kayak Guideline-nya ada Cuman Implementasi Ke setiap city-nya itu Pasti Ya tergantung city-nya aja Gimana Ada hal lain gak sih Yang lo implementasiin Yang creating Kayak Merealisasikan That sense of flexibility Yang tadi lo bilang gitu Karena itu That's how you define Kreativity kan gitu Ada bentukan lain gak sih Cadence-nya Programnya On how that creativity Being implemented Di PD gitu Tujuan pertama kali Kita buat Cadence Pastikan Bukan for the sake of Ngumpul aja ya Kayak misalnya Di tim gue sendiri Di tim research Misalnya Itu kita at least Dua kali dalam seminggu Pasti kayak ada update Meeting gitu Cuman Seperti yang gue bilang tadi Si lead-nya Atau disini gue Harus pinter Baca Situasi Kalau misalnya memang Week itu lumayan tough Ya Gue gak mau nge-push Anak-anaknya Buat kayak bener-bener Udah sampai mana loh Ininya Projeknya udah sampai mana Statusnya kayak gitu Ya udah Salah satunya gitu Terus Ada Cadence lagi Yang memang Buat sanity check Nah Kalau gue Kalau gue Di tim research Itu at least Kita lagi Nah ini udah Ada flexibility lagi nih Dulu gue melakukan Retrospective meeting Itu monthly Oke Tapi makin kesini Kita evaluate Dan segala macem Ternyata kayak Monthly itu Too much gitu Kayak mungkin Apa Setelah kita misalnya Bulan ini Kita nemuin satu problem Ya Pas bulan depannya tuh Kayak Pengen Pengen Belum-belum ke update Gitu loh Maksudnya Belum selesai Belum selesai Gitu Cuman kayak Kok udah ditanyain lagi Misalnya gitu Nah Itu salah satu faktornya ya Akhirnya kita Kita Ubah lagi formatnya Jadi quarterly Kayak gitu Nah Terus Balik lagi ke kreativitas tadi Di retrospective Gue dan tim Berusaha Ngulik terus Gimana Biar retronya ini Gak monoton Gitu Waktu itu Gue pernah bikin Kayak Temanya itu Pac-Man Kayak gitu Terus jangan bilang Lo pake kostum Pac-Man Enggak sih Jadi gini Soalnya ada bentuknya Ada bentuknya Itu T-Man Oh iya Kalau dipikir-pikir mirip Kayak gue pake Miroboard Abis itu Kayak ada temanya Pac-Man Terus gimana Misalnya kita ngukur Skala Skala Stress level lo Misalnya gitu Nah itu pake si Grafik Pac-Man Pac-Man itu Gitu Jadi gimana caranya Muter otak Terus Gitu Supaya Gak terasa monoton Tapi Message-nya tetep dapet Gitu Apa Tujuan dari si Cadence-cadence tadi Udah kita rancang Tuh tetep dapet Tapi Formatnya Bisa kita buat Sekreatif mungkin Gitu Itu sih Gue suka poin itu Karena kadang-kadang Kita terlalu Ter Kadang-kadang tuh kita Ambi gitu ya Oh gue harus kreatif nih Gitu Karena tim sebelah tuh Kreatif banget Gitu Gue mau bikin meeting Gue pake kostum deh Tapi you're missing the whole point of that meeting Gitu Sebenernya intensi meetingnya apa Contohnya tuh Kalo misalnya di Di tim gue Intensi meeting kita Misalnya kita ada satu Tiap Sekali sebulan Planning The whole message of the month Gitu kan Cross team gitu Pas awal-awal Kayaknya cape banget ya Tiga jam Wumpus Segala macam Yaudah deh kita berubah Kita pake makan dulu Di depan Makan padang gitu Selesai makan padang kan ngantuk ya Ngantuk Kagak jadi nih planning Gitu Kayak lah Buyar nih intensi Akhirnya kita ubah lagi But that's the sense of flexibility Yang tadi lo bilang kan Continuously checking with the team Sebenernya kita mau ngapain sih Sama meetingnya Sama cadence-nya Betul Dan itu sorry Maaf gue potong Yes Tapi soal dari kreativitas itu Bukan Bukan hanya Tanggung jawab dari seorang leadnya ya Gitu Jadi yang gue harapkan adalah Mungkin si leadnya ini Dia triggernya Dia yang ngebuka gitu Ke temen-temen Ke timnya Kayaknya kita udah gak seru lagi deh Mau ngapain lagi ya Gitu Jadi gak Gak satu arah gitu Gak Bukan Kemauan gue pribadi doang Yang pengen Tiba-tiba pacman Tiba-tiba apa temanya gitu Gak Cuman pastinya harus Triggernya dari si leadnya nih Kayak dia yang Dia yang harus peka gitu Bahkan untuk lo mikir bahwa Itu bukan role leader doang Itu menurut gue udah Showcasing your creativity And leadership juga sih Karena fleksibel kan Iya gitu Kayak menchallenge ulang Kayaknya semua ide gak harus Batang dari dua deh Sebagai leader gitu Kayaknya semua orang juga bisa Contribute to this Granted Emang harus lo yang trigger Iya From your position Oke Gue sempet ngulik-ngulik website Tika design nih Ada satu sudut Khusus untuk membahas Tentang framework Iya Which is sebenarnya Tujuannya adalah untuk problem solving Iya Dan bagi gue Ini ada another form of creativity In leadershipnya kalian Di departemen Dimana lo mencomot satu Apa ya Metode baru Yang tujuannya untuk problem solving Selama ini mungkin kita problem solving Di kantor Cuman kayak I don't know Presentation Kayak sekian Ini datanya Discussion What are you testing Yay Gitu kan Tapi ini tiba-tiba ada Pencetusan framework Framework thinking Dimana kalau gue mencatat Sepertinya ada Ways to explain finding This is how you define framework thinking Ways to explain finding Through simple visual To help think structurally Yes Ini memang fundamentalnya DPD Yang di implement Untuk problem solving Yang lebih baik Can you tell me more About the background Framework thinking Si framework thinking ini Kenapa menjadi salah satu Yang sexy mungkin Cak Kalau gue selalu Ingat Framework thinking itu Pake analogi Biar gampang Lo disuruh Ini ceritanya lo gak tau ya Nasi goreng itu apa ya Boleh Lo disuruh Bikin nasi goreng Gitu kan Tapi Datanya Lo cuman Dikasih di meja Ada ingredientsnya Ada nasinya Ada basoknya Telur Bawang-bawang Bumbunya Gitu kan Nah Terus Udah gitu Gue ngalor nyidul Ngomong Ya nanti Masukin ya Ininya Bumbunya Tumis Terus abis itu Lo pecahin telurnya Masukin telurnya Dan lala lilinya Nah Lo memprosesnya Kan bingung ya Nah Framework thinking adalah Gimana pas lo Cara lo berpikir Itu dituangkan Kedalam visual Tadi makanya Tadi definisinya itu Lo tulis ke dalam resep Lebih structural juga Gitu Oh satu Nyalakan kompor Gitu kan Terus Taruh wajannya Kasih minyaknya Tumis bumbunya Nah Itu jadi lo Terus ada kan Runetin Itu resep That's how Framework thinking works Gitu Oke Dan itu Yang diimplementasiin Di PD Gue bisa relate banget Karena kayak Misalnya Gue gitu ya Di people team Dapet feedback Banyak banget Mohon maaf Gitu ya Cateringnya nih Kurang garam Gitu Atau enggak AC panas Gitu kan Tech company Udah bagus Udah bagus Internet Apa WFA WFO Segala macam Nyampur lah Segala macamnya itu Gimana men-translate itu Ujung-ujungnya Kita pokoknya Pingin bikin People experience Yang baik Whatever that means Gitu So you're saying Itu bisa kebantu Dengan Memvisualkannya Mengkategorisasikannya Sehingga kita bisa Lebih mencerna Problem mana nih Yang mau kita tackle Betul Nanti ya Sebenarnya Outputnya tuh Bisa banyak macamnya Entah itu jadi Flowchart Entah itu jadi Sheet di Excel Entah itu jadi Prioritization list Bisa macam-macam Tapi visual gitu Anti patternnya apa ya diri Apa yang kelihatan ketika Framework thinking itu Nggak di apply Sama tim lo Ada enggak sih Kayaknya enggak mungkin Nggak di apply deh Karena lo galak Nggak Cuman itu The way How we work Nggak sih Kayak Desainer itu Mainnya visual gitu Oke Kalau gitu gue tanya Gue ganti pertanyaannya Di case seperti apa Misalnya tim lain Yang lo lihat Terus lo bisa bilang Eh ini enggak pakai Framework thinking nih Apa output yang kelihatan gitu Sebenarnya Bukan enggak mungkin Pakai framework thinking sih Cuman mungkin Kalau dari segi Kacamata Product design team Lebih kayak Mungkin lebih baik Outputnya tuh Enakannya seperti ini deh Oke Kalau misalnya Itu sebenarnya Kalau menurut gue Manusiawi Dan naluriah banget sih Is there any other Creativity form Yang lo implementasi In leading your team Dir dan gue Specifically Menyasar ke hal-hal Yang lebih soft nih Oke Karena tadi lo sempat mention Tentang sanity check Iya Kadang kita mikirin creativity Oh kreatif dalam bikin meeting Kreatif dalam bikin visual Dalam bikin dokumen Any other creativity That you implement In leading your team Paling yang gue lakuin adalah Sanity check Bisa during Hour one on one Atau lagi Retro itu tadi Nah Si retro itu Enggak Enggak cuma buat ngecek What went well What to improve Enggak cuman itu Tapi gue selalu nyiapin Mini game Atau Apa Kegiatan Ex schoolnya lah Di luar itu Supaya dapet Sedikit hint lah Misalnya Kayak retro terakhir Gue tanya Sesimpel Muffuff mifuff lo apa Muffuff mifuff Keliatan banget umurnya ya Buat yang gak tau Muffuff mifuff adalah Makanan favorit Minuman favorit Terus Weekend mau ngapain Seminggu kemarin Kalau dibikin meme Lo mau pakai meme apa Nah itu kan gue dapetin Oke Agak genzi ya Soalnya kalau misalnya Kadang kan gak semua orang itu Bisa menggunakan One on one session Oh iya Kayak langsung Dir gue tuh lagi capek Gak bisa mencurahkan Harus butuh Pancingan gitu Dari kita Nah dari kitanya juga Harus peka gitu Oh dia lagi capek ya Oh kalau gitu Kalau lagi capek Ngeliat dari meme nya kayak gini Berarti pas mau one on one Di minggu depan Lo lagi agak capek ya Bisa gue gituin Gak apa-apa Di reschedule aja Kalau lo nyaman Kalau lo lebih nyaman minggu depan Minggu depan aja Kayak gitu Kalau menurut gue Caranya harus kreatif Gak bisa langsung Karena Yang makin sini gue Makin sadarin adalah Gak semua orang itu Bisa dikasih treatment yang sama kan Jadi ada yang ngerasa Even pakai games-games ya Gak semuanya works loh Gak semuanya works Gak semuanya ngerasa Seru gitu Ada mungkin yang kayak Basi banget Ya terjadi lagi di tim gue Gue sosok-sosok nanya gitu Ayo semuanya keliling Gitu tanya-tanya tentang liburan Minggu depannya gue dicecer abis Kayak bosan gak ineficient banget sih Kemarin meeting kita Kak Tio nanya-nanya Tapi ada gitu Coba kreatif Nah harus kreatif Gimana untuk Nge-handle Orang emang kurang cocok Dengan yang Unik-unik gitu Tapi that's interesting Kalau misalnya kayak gitu Gue juga mau menekanin bahwa Just because Semua team member lo itu Bisa jadi unik-unik Bukan berarti lo juga harus jadi Kayak bunglon Berubah warna Terus di lima-limanya Betul Karena kadang-kadang lo jadi yang kayak Ini sebenernya gak gue banget sih Ngajak dia sambil Happy hour Kone-one-one-nya gitu Tapi ya Gue ngerasanya Walaupun misalnya gue harus Adaptif tadi ya Gak balik lagi Ada kata-kata adaptif ya Bukan berarti gue harus keluar dari Diri gue sih Itu Pun ada Tapi ya balikin lagi sih Ke Apa Tujuannya apa Misalnya Memang itu bener-bener Keluar dari zona nyaman gue Tapi kalau memang itu ada hubungannya sama Apa namanya Goals Company Ini atau gimana Itu Itu menurut gue kayak Tanggung jawab kita sih Sebagai pribadi Maksudnya Ya Kesampingkan dulu lah Gitu Gitu sih Setuju Karena kadang-kadang kayak Sebagai Millennial ya Ada batas-batas kejenzian Yang saya tidak bisa terima Gitu kan ya Gitu Mungkin tidak harus sampai sana Gitu saya apply Tapi kayak Ya udah mungkin sampai sini Tujuannya tercapai kok Ya udah I'm being adaptive in that way Gitu I see I see Okay That's also creative Ah thank you Saya sangat di validasi Sesi ini Saya sering Dear Kita hampir kelar sebenarnya Tapi untuk merangkum Karena gue tau tadi Sebenarnya banyak Konten kita yang kali ini Mungkin Baru terdengar Buat teman-teman yang nonton Gitu ya Gak banyak Teman-teman di luar sana Not Gak usahakan mention Tentang framework thinking Dan idea generation Bahkan mikirin Creativity in leadership juga Masih jarang Mungkin gitu Tapi hopefully Di sesi ini Teman-teman bisa ngeliat Bahwa creativity in leadership Itu bisa terjadi Dalam berbagai hal May be very very small application Kayak cara Checkpoint Sanity check Bareng Tiap member Atau bahkan Segrande Structure of the team Gitu Jadi creativity Can be seen In so many different ways Gitu Kalau lo sendiri Merangkum Bun Creativity in leadership In leadership ya Dalam tiga Kalimat Atau tiga kata Apa tuh Tadi mungkin Berribu Enggak Enggak Berulang kali ya Tadi More flexible Tapi catatannya Responsibly flexible ya Tetap harus di koridornya Bukan ngasal Terus Adaptive Nah adaptifnya ini Dibarengin sama Kepekaan ya Sebagai seorang leader Itu wajib Last one Apa ya Mungkin Kayaknya dua itu deh Kalau gue Lebih ke Creativity in leadership Is More responsibly Flexible As well as More adaptive Ditambah dengan Bumbu kepekaan Yes Nice Kalau lo bisa Mencatat apapun Lo catat aja Yang terakhir itu guys Gak usah Nontonin gue 30 menit Gitu kan Menggali-gali Langsung drag aja tuh Udah Drag Itu nanti ada tulisannya Mouse Plate Gue doang yang ngeplay Maling pick Oke Kita akan tutup Biar ibu ini Bisa melanjutkan meetingnya Dan beristirahat ya Kita akan tutup Dengan rapid fire question Jawab dengan Apapun jawaban Yang ada di kepala lo Tenang aja Pertanyaan gue Gak akan Merancu ke Performance review ya Oke Jadi tidak akan Mempengaruhi Ini disaksikan oleh Seluruh orang ya Maksudnya Jadi maksud gue Kalau lo ini Masuk ke Performance review Kepadimas Nanti Pak ini kata Tio Gak ada hubungan Di soal performance review Attachment Oke Kita tes dulu Sebelum yang serius Ini tuh kemarin Gue sebenarnya minta Minta sama tim gue Buat disiapin Tapi kayaknya gak disiapin Jadi gue Let's go by Memories Mie goreng Mie kuah Mie goreng Oh iya? Iya Entah kenapa gue asumsi Lo mie kuah Oke Minta izin Minta maaf Minta izin Oke Ini kita yang serius ya Fill in the blank Oke Sukses is Happy Oh See that's What happens when Your speaker is Ladies Ngurusin bapaknya Atau ngurusin anaknya Anaknya dong Kan bapaknya udah gede Yang ini mungkin Mulai di take out gak Jujur Apapun akibat dari sesi ini Tidak ditanggung oleh panitia Maupun moderator acara Aduh Oke Terakhir kali Saya mau tanya audiensnya Ada pertanyaan gak Satu lagi Ida People manager Eh Setuju Kenikmatannya beda ya Bun Sebenernya lebih rungsing Lebih rungsing Lebih rungsing Gue gak bilang nikmat Tidak ada rungsing Bisa jadi another 40 minutes sih Kalau ngomongin itu Catet sih topiknya menurut gue Gue undang lagi ya Terima kasih loh Atas menggali kubur sendiri Oke Beer thank you banget Udah mau ngobrol-ngobrol lagi Bareng gue Thank you Jangan beser ya Iya dong Pastinya gue akan ikut Kelasnya nanti Kalau ada framework thinking Tolong diundang ya Langsung catet Siap Oke Itu aja dari kita Dari People Atiket Talk Kali ini Temen-temen thank you Udah dengerin Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Dadah Tadah 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 Tadah